Kepalanya juga keriuk Turunan kucing Halo sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya udah awal Kali ini kita mau masak Mujair goreng padang Khas restoran Chaniago Seperti biasa Tanpa ada yang dirahsiakan sama sekali Itu pasti Sahabat semua Karena bahannya sudah siap Langsung saja kita Eksekusi di dapur udah awal Oke Kita mulai Let's go Bahan yang kita Butuhkan Ikan mujair Ini ikan mujair Satu kilogram ya Ini bumbunya Tadi sengaja dibanyakin Yang pertama untuk Bumbu marinasi Marinasi ini Bahan-bahannya jahe Kunyit Langkuas Ada merica Ketumbar Kemudian Buah damar Atau kemiri Bawang putih Daun jeruk Daun kunyit Itu buat Bumbu marinasi Buat ikatnya Kemudian untuk Untuk serundengnya Atau Apa namanya ya Ya terserah lah ya Namanya nanti dilihat aja Ini ada telur Satu butir Kemudian Tepung Beras Ini tepung terigu Kemudian seperti biasa Ada penyedap Kaldu bubuk Garam Mecin Ini Minyak Goreng Oke Kita mau goreng Tentunya kita siapkan Minyak Goreng Ini kita mau blender dulu Kita blender dulu Bahan-bahannya Untuk marinasi Ini kita potong-potong Saja dulu Yang ini Langsung saja kita Lempar Kita biling semua Ini laos Enggak kita tipiskan sedikit Malia selengkuas Tip Tip H Book Tup tengah Tup 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 Siap Tup 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 kita kasih garam dulu satu sendok makan ini kaldu buku satu sendok nanti kita ucip-ucip ini sudah cukup kita halus ini kita cek sound dulu ya mantap bersihin dulu ikannya cara bersihin ikan seperti ini ya ini kita bunting tajam-tajam ini guys oke sudah tidak ada yang tajam lagi ini belah ikan ini kita mulai dari sini ya nah seperti ini nah kita tarik ke atas dulu sampai sini ini 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 cara kita contohkan cukup cukup satu ini ya sip siap kita cuci dulu selamat menikmati siap kita marinasi siap kita marinasi ini kita diamkan kurang lebih 15 menit sampai setengah jam biar bumbunya meresap ke dalam sampai satu jam tidak jadi masalah makin lama makin meresap kelamaan terlalu meresap itu namanya opodosis kalau kelamaan opodosis enggak dengan sambal opodosis ya jadi cukup ya paling lama satu jam ini telur bebek mau telur ayam biasa juga tidak apa-apa kita butuhkan hanya satu butir saja tepung tepung beras satu sendok makan tepung terigu satu sendok makan ini ada cooking powder powder ini satu sendok tepung supaya lebih ranyah dan pok ya ini kita tunggu bumbu marinasinya juga nanti kita satukan disini kita siapkan penggorengan ini satu liter kita masukin aja semualah biar cepat matang lama-lama nungguin nanti kalau di rumah disesuaikan aja mau digoreng satu-satu atau semua tergantung banyak miyaknya mungkin banyak tapi boros miyak juga tunggu miyaknya panas ini ikan kita sudah cukup kita siap kita lumuri ini disini awas jangan sampai numpuk ya di kurutnya seperti ini ini nanti kita mau goreng juga kita kontrol lagi yang numpuknya kita ambilin seperti ini kalau nanti basah kalau dia numpuk seperti ini nanti basah tidak kering ikannya siap ditenggelam gangguan guys ini selamat menikmati 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 keturunan kucing bukan tulang tapi tulang kecilnya berat ini tulang yang ada di sini itu juga ikut kering yang bagian atas trading hmm mantap ya nah ini kepalanya kepala ini enak nih keriuk kayak peyek sip pokoknya silahkan diikuti ini tanpa rahasia pokoknya mantap tempat tempat jadi walaupun udah dimulut tuh masih terasa harumnya itu gurih-gurih surundengnya jadi ada surundeng ada juga lawas lengkuas ini kan campuran tadi kan kita kasih lengkuasnya agak banyak juga oke terima kasih sahabat semua sudah menonton video ini sampai selesai jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video kami berikutnya selamat menikmati